Halo kawan-kawan, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita kembali mengulas film yang menguji adrenalin kawan-kawan semua dengan adegan-adegan yang lumayan menegangkan. Film ini menceritakan tentang seorang detektif yang akan membalas dendam atas kematian istrinya yang telah dibunuh oleh gembong narkoba. Ia akan membalas dendam dengan cara sengaja berbuat kejahatan agar ia bisa masuk penjara dan bertemu dengan pembunuh tersebut serta menghabisi dengan tangannya sendiri. Nah langsung saja kita simak filmnya. Cekidot! Di awal film, kita diperlihatkan sebuah adegan penangkapan gembong penjahat yang bernama Victor Abbott dan saudaranya Griffin Abbott yang dilakukan oleh detektif Mason Danvers dan rekannya bernama Joel Gainer. Ketika Mason dan Joel sampai di sebuah gudang untuk melakukan penyergapan, ternyata mereka berdua langsung disambut oleh tembakan dari Griffin yang mengenai lengan Joel. Seketikalah Joel langsung bersembunyi di balik meja. Lalu Griffin akan menghampirinya dan menembakkan pistolnya. Namun aksinya digagalkan oleh Mason yang menembak tangan Griffin. Joel menembak tepat di kaki Griffin. Setelah itu, Mason mencari Victor Abbott dan setelah bertemu, mereka adu senjata. Kemudian mereka berkelahi dengan tangan kosong. Ketika Mason kalah dari perkelahian itu, bantuan dari rekan-rekannya pun datang menodongkan senjata ke arah Victor. Dan akhirnya Victor ditangkap. Victor sangat dendam dengan Mason sebab karena ialah sekarang Victor ditangkap dan dipenjara. Mason mendapat ancaman halus tapi mendalam dari Victor setelah dirinya ditangkap dan akan dibawa ke penjara. Setelah melakukan penangkapan, Mason kembali ke rumahnya dan bermanja-manjaria dengan istrinya bernama Joss. Mereka sudah lebih dari 5 tahun menikah dan belum mendapatkan keturunan. Tiga bulan pun telah berlalu dari peristiwa penangkapan Victor dan saudaranya. Rekan kerja Mason membawa kabar buruk bahwa Batswick dari Jaksa Wilayah memberi info tentang Victor dan Griffin. Ia mengatakan bahwa saksi kunci telah menghilang secara misterius jadi pihak kejaksaan tidak mempunyai cukup bukti untuk menahan Victor dan Griffin. Maka mereka akan dibebaskan pada hari ini juga. Lalu ia keluar dari ruangannya dan melepon istrinya. Ketika panggilannya tersambung, Mason sangat kaget ternyata yang berada di ujung telepon adalah suara Victor. Mason segera pulang dan mengabari Jules bahwa Victor berada di rumahnya. Jules pun bergegas menuju rumah Mason. Victor menyusup ke dalam rumah Mason dan menghabisi istrinya. Padahal istri Mason sedang mengandung. Tak lama kemudian, Joel dan Mason masuk ke dalam rumah. Joel menodongkan pistol ke arah Victor yang saat itu sedang memukuli perut Jules. Victor kemudian menghentikan pukulannya. Namun sayangnya, mereka datang terlambat. Mason menemui istrinya sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Mason ingin sekali menembakkan peluru ke kepala Victor. Namun Jules melarangnya untuk melakukan itu. Mason sangat terpukul dengan kepergian istrinya yang sangat ia cintai. Jules memberi saran kepada Mason agar ia mencari ketenangan di luar. Dan Mason akan mencari ketenangan dengan berburu. Mason melakukan persiapan untuk berburu. Ia menyiapkan pistol yang berisikan peluru. Mason lalu melakukan perburuannya. Kali ini Mason tidak berburu hewan. Namun ia akan berburu Griffin adiknya Victor. Ia menuju ke rumah Griffin dan berniat untuk menghabisinya. Sebelum melakukan misinya, Mason terlebih dahulu menelpon Jules agar ia datang ke alamat yang Mason berikan. Saat itu, Griffin sedang melakukan transaksi jual-beli garam halus. Mason segera masuk dan menembaki semua orang-orang yang ada di dalam. Mason memberikan hadiah tiga kali tembakan untuk Griffin hingga tewas. Tak lama kemudian, Jules datang dan Mason menyerahkan diri untuk ditangkap. Mason sengaja melakukan ini agar ia masuk penjara dan bertemu dengan Victor. Lalu ia bebas menghajar Victor. Mason dan tahanan lainnya segera dihantar menuju LP Stonewall. Sesampainya di LP, satu persatu tahanan diperiksa kesehatannya dan diberikan baju seragam. Mason kemudian diantarkan oleh sipir ke ruangannya. Mason akan sekamar dengan tahanan bernama Oswald dan mereka saling berkenalan. Tak lama mereka berbincang, Mason dipanggil oleh sipir yang bernama Will. Will akan mengantarkan Mason ke ruangan kepala sipir. Sesampainya di ruangan kepala sipir yang bernama Snyder, ia disambut baik. Tujuan Snyder adalah agar Mason tetap waspada terhadap para napi. Karena Mason adalah detektif yang disukai polisi tetapi dibenci oleh para napi. Bahkan, Snyder mengatakan jika kau punya tujuan untuk dilakukan di penjara ini, maka lakukan saja. Snyder akan menempatkan Mason untuk bertugas di bagian laundry. Setelah berbincang, Mason kembali dipulangkan ke selnya diantarkan oleh Will. Tiba saatnya makan siang. Para napi berkumpul di kantin. Victor dan anak buahnya melihat Mason yang sedang makan dan mereka menghampirinya. Victor memanggil Mason dengan sebutan Narapidana Danvers. dan sedikit mengganggu makan siang Mason. Setelah makan siang, Mason kembali ke tempat kerjanya yaitu di laundry. Saat Mason sedang melipat kain, tiba-tiba Mason dihajar oleh tiga orang anak buah Victor yang bernama Flyne, Marco, dan Gondrong. Awalnya Mason masih bisa melawan pukulan mereka. Namun akhirnya, ia terus kena pukulan hingga babak belur. Untungnya, kedatangan sipir bernama Ben Wilson dapat melerai perkelahian itu. Mason harus dirawat di rumah sakit karena ia pingsan dan luka lebamnya cukup parah. Ketika itu, Joel menjenguk Mason dan ia mengkhawatirkan keadaan Mason. Keesokan harinya, tampak Mason berada di arena basket sedang berjalan pelan-pelan untuk memulihkan kakinya. Dia bertemu dengan Ben. Mereka berbincang-bincang sebentar, Ben mengatakan bahwa ia dulunya juga detektif yang akhirnya dia harus ditugaskan menjadi sipir. Ben mengatakan kalau tujuan Mason masuk di penjara sini untuk balas dendam dengan Victor adalah cara yang salah. Karena di penjara ini, Victor sebagai penguasanya. Victor sudah bertahun-tahun membangun jaringan. Di Stonewall ini, ada dua orang kaki tangan Victor. Drexel bertanggung jawab sebagai penjual garam halus di area Stonewall. Sedangkan Booker sebagai SDM yang berhubungan dengan orang-orang di luar Stonewall. Victor di Stonewall sudah dibangunkan benteng pertahanan oleh penguasa-penguasa untuk mengembangkan kekuasaannya. Victor sering menghajar napi di penjara sehingga semua para napi menghormatinya. Bel waktu rehat sudah selesai. Mason sudah dijemput oleh Will. Di akhir pertemuannya dengan Ben, Ben memisikkan bahwa Victor adalah merupakan badannya ular, bukan kepalanya yang berarti Victor adalah orang suruhan. Snyder menghampiri Mason. Ia mengatakan bahwa mental mafia dan balas dendam pribadi tak dapat diterima di penjaraku dan ia berjanji bahwa mereka akan mendapat hukuman yang sesuai. Mason pun kembali ke selnya diantar oleh Will. Keesokan harinya Joel pergi ke penjara atas keinginan Mason. Ada sesuatu hal yang akan disampaikan oleh Mason. Mason mengatakan kepada Joel bahwa ada yang tak beres di penjara ini. Mason meminta Joel untuk mencari tahu beberapa banyak yang baru bebas dari Stonewall. Mason mengatakan kalau Victor tidak mungkin sebebas ini berkuasa di penjara tanpa bantuan orang seperti Snyder. Percakapan mereka berdua didengar oleh Lester melalui gagang telpon yang sudah terkonek. Lester langsung menuliskan nama Joel Gaynor di secarci kertas dan melaporkannya kepada Snyder. Ketika Mason sedang duduk dalam selnya ia mengingat-ingat kejadian beberapa hari lalu yang dialami di ruangan laundry. Dia berpikir akan membalas perlakuan itu kepada mereka. Mason langsung mematahkan pulpen untuk dijadikan sebagai senjata. Sesaat kemudian Mason langsung menusuk tubuh Marco dengan pulpen yang telah diruncingkan. Mereka berkelahi hingga akhirnya Marco kehabisan banyak darah dan ia pun padam. Setelah menghabisi satu orang Mason pergi ke target berikutnya ia menemui Flyne yang baru selesai menyapu Mason mencekik leher Flyne dengan sapu lantai dan mematahkan lehernya hingga ia tak berkutik dan mati. Si gondrong salah satu napi yang ikut menghajar Mason waktu itu melapor ke Victor bahwa Mason telah menghabisi Marco Victor menambahkan bahwa Mason juga sudah menghabisi Flyne gondrong takut kalau dia akan menjadi yang berikutnya Victor dan Drexel berbincang tentang kematian Flyne dan Marco Victor menyuruh Drexel agar memberi peringatan keras terhadap Mason tak lama kemudian Drexel mengirimkan orang ke kamar Mason untuk memberi peringatan keras kepadanya Mason dipukuli sampai tak bisa melawan ketika Mason mendapat kesempatan ia langsung memukulkan West Tafel ke kepala orang itu dan nyaris saja tewas namun Mason dipukul oleh Sipir dari belakang dan langsung membawanya ke ruangan Schneider Schneider mengatakan kepada Mason bahwa ia sudah membuat kekacauan di dalam penjara dan Schneider akan membuat perjanjian yang saling menguntungkan namun Mason tak setuju Mason langsung menolaknya seketika Schneider memanggil Sipir Will untuk membawa Mason ketahanan bawah tanah selama satu minggu Mason Mason secara terang-terangan mengatakan bahwa dia curiga jika Schneider dan Victor mempunyai perjanjian yang saling menguntungkan lalu Mason meninggalkan ruangan tersebut Drexel dan Boker menemui Victor mereka mendiskusikan untuk menghabisi Mason Victor ingin Schneider terlibat dahulu sebelum mereka menghabisi Mason setelah satu minggu berlalu Mason dikembalikan ke kamarnya dan harus bertugas lagi di laundry seperti awal ketika Mason sedang bekerja di laundry ia sengaja mengambil kelem pipa dan ia simpan di pinggangnya kemudian ia mengubah benda itu dijadikan sebagai senjata kemudian Mason membangunkan teman sekamarnya untuk meminta bantuan Gondrong tampak memasuki arena olahraga teman sekamar Mason mengatakan bahwa Victor sedang menunggu di sel Gondrong dan Gondrong segera menuju selnya Mason sudah berada di sel Gondrong ia sudah merencanakan untuk menghabisinya Mason melancarkan aksinya Gondrong habis-habisan dihajar hingga tewas berlumur darah sebelum para sipir datang Mason sudah meninggalkan sel Gondrong Victor menemui Schneider di ruangannya Victor mengatakan bahwa kesebarannya sudah menipis karena Mason sudah membunuh tiga orang Schneider mencairkan suasana dan mengatakan tidak boleh menyentuh Mason karena Mason polisi terkenal yang dapat menarik perhatian dan Schneider tidak mau kalau merusak pekerjaannya Schneider tidak mau ikut bertindak dengan kejadian-kejadian ini Victor menimpali perkataan Schneider bahwa mereka punya perjanjian namun Schneider membalas perkataan Victor kalau perjanjian itu berlaku di luar Stonewall Victor mulai geram dengan perkataan Schneider namun Schneider memberi sepotong kertas yang bertuliskan nama Joel Gaynor yang merupakan teman baiknya Mason Schneider akan mengatur kedatangan Joel agar mereka bisa balas dendam melalui Joel Sifir Lester menghubungi Joel lewat telepon ia mengatakan bahwa Mason telah tewas karena terjadi pemukulan Lester meminta Joel agar datang ke Stonewall untuk mengenali jasadnya ketika Joel telah sampai dan memasuki salah satu ruangan ia dikepung oleh anak buah Victor dan dipukuli sebelumnya Mason juga sudah ditangkap dan diikat tangannya oleh anak buah Victor Joel dipukuli hingga tewas di hadapan Mason Mason pun tak dapat menolong temannya Sifir Lester hanya menonton kejadian yang mengenaskan ini Mason berpikir keras untuk misinya kali ini dia akan menemui Schneider Mason seolah menyerah dengan kejadian ini dia menanyakan kembali tentang perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak yang pernah ditawarkan oleh Schneider Schneider ingin Mason bisa membunuhi orang-orang yang mengacaukan bisnisnya Mason punya keahlian sebagai polisi dan juga sebagai seorang pembunuh berdarah dingin kalau Mason setuju maka mereka akan sepakat untuk mewujudkan tujuan bersama sebelum Mason mengatakan sepakat ia ingin sesuatu dari Schneider saat tengah malam sipir Will membangunkan Booker dan mengatakan kalau kepala sipir ingin bertemu dengannya Booker segera ikut dengan Will dan menunggu kedatangan kepala sipir tiba-tiba Mason datang dari belakang Booker dan menyuntikan sebuah cairan yang membuat Booker tak bergerak dan Mason menyayat kedua belah lengannya hingga Booker kehabisan darah dan perlahan mati ini permintaan pertama Mason kepada Schneider mengetahui Booker tewas Victor mendatangi Schneider dan marah-marah kepadanya serta mengatakan Mason harus mati sekarang juga Victor semakin marah ketika ia tahu bahwa Schneider telah bersekongkol dengan Mason saat makan siang di kantin Victor melihat Mason yang baru datang dan sedang berdiri di antrian Victor yang sudah sangat geram segera mendatangi Mason dan akan menghabisinya Mason yang menyadari dirinya dalam ancaman Mason langsung bertindak memukul salah seorang sipir di dekatnya hingga terjadi keributan dan ia ditangkap oleh sipir yang berjaga dan dibawa ketahanan bawah tanah sehingga dia selamat dari ancaman Victor saat Mason berada di penjara bawah tanah sipir Ben menemuinya dan menanyakan tentang kejadian pemukulan sipir Mason menjelaskan bahwa ia melakukannya untuk menghindari ancaman Victor kemudian sebelum Ben meninggalkannya ia memberi senjata pisau kepada Mason keesokan harinya Schneider menemui Mason ia meminta maaf karena harus menempatkan Mason di penjara bawah tanah Schneider melakukannya untuk menjaga Wibawa sebagai kepala sipir lalu Schneider mengatakan kalau Mason telah melakukan aksinya di luar perjanjian Mason langsung menyangkal kalau ia tak punya perjanjian dengan Schneider dan Mason mengatakan tak membutuhkan Schneider lagi Schneider jadi geram pada Mason padahal ia sudah membantu untuk membunuh Boker Mason langsung menimpalinya karena Schneider lah Victor bisa keluar dari penjara dan membunuh istrinya Schneider langsung meninggalkan Mason pada pagi hari yang cerah Schneider memanggil Victor untuk meminta maaf kepadanya Schneider punya rencana lain untuk Mason setelah itu Schneider menemui Mason dan mengatakan kalau ia akan memindahkan Mason di penjara yang lain hal ini dilakukan agar Mason mengakhiri rencananya terhadap Victor Mason kembali ke selenya dan memikirkan rencana yang lebih cepat sebelum ia dipindahkan saat di kantin Oswald teman sekamar Mason menghampiri dan memberikan informasi bahwa tadi pagi Victor dan Drexel sedang ada meeting di ruang atas saat meetingnya sudah selesai dan Drexel masih di atas sendirian setelah mendapat informasi itu Mason langsung bergegas menuju lantai atas sesampainya di sana Mason langsung memukul Drexel dari belakang Drexel lalu membalas pukulan dari Mason hingga mereka berkelahi tak lama kemudian teman-teman Drexel datang dan memukul Mason namun Mason masih bisa melawan dan membuat mereka tak berkutik lalu Mason memukul Drexel dan mengikat lehernya sambil menggiringnya ke pinggiran atap dan melemparkannya tepat di atas wheel Drexel dan wheel sekitika mate setelah melemparkan Drexel Mason langsung menemui Schneider dan hendak menghajarnya namun para sipir menggagalkannya Mason dipaksa keluar dari ruangan Schneider keributan lanjut terjadi di halaman olahraga para napi saling pukul dan memukul para sipir agar mereka bisa kabur dari penjara Victor juga berada di sana dan mencoba menembak Mason namun tidak kena lalu mereka berkelahi hingga akhirnya Schneider menghampiri Victor dan Mason Schneider menembakkan pistolnya ke lengan Mason setelah itu Schneider menyerahkan pistolnya kepada Victor agar ia menembak Mason Mason langsung berkata kalau Schneider lah yang telah membantunya untuk membunuh Booker Victor langsung menembakkan peluru ke Schneider lalu menendang tepat di paha Schneider hingga terjatuh Victor hendak menembakkan pistol ke kepala Schneider namun sayangnya peluru sudah habis Victor berusaha memukul Schneider namun para sipir membantu Schneider perkelahian kembali terjadi beberapa napi menghajar Mason namun dengan keahliannya Mason bisa mengalahkan mereka semua tiba-tiba sipir Lester menondongkan pistol ke arah Mason Mason langsung merebutnya dan menembakkannya untuk pembalasan kematian Joel lalu Mason menembak kaki Victor sepertinya tidak pengaruh apa-apa terhadap Victor lalu Mason mencoba menembakkan lagi namun sayangnya pelurunya sudah habis Victor langsung memberi bogem kepada Mason tapi Mason masih bisa melawan Victor meminta peluru kepada Lester lalu Victor menembak Lester yang lagi sakratul maut ketika Mason terjepit pada satu keadaan yang sangat terancam Mason langsung dengan cepat mengeluarkan pisau yang pernah diberikan oleh Ben dan seketika menggorokkannya ke leher Victor setelah itu menembakkan peluru tepat di kending Victor Schneider Schneider diam hendak menembak Mason dari belakang tapi Ben segera datang dan menggagalkannya kemudian Schneider ditangkap dan cerita ini berakhir sampai disini baiklah terima kasih yang setia nonton sampai akhir jangan lupa subscribe dan like video ini sampai jumpa bye bye bye